Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Tafiq Rahman disini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi jantung atau kardiofaskuler sebelum itu saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan pembuluh darah dulu pembuluh darah pembuluh darah pembuluh darah ini ada pembuluh darah vena yang kaya CO2 atau karbon dioksida yang kedua pembuluh darah arteri yang kaya akan oksigen atau O2 terus ada kapiler darah kapiler darah kapiler darah ini terjadinya pertukaran CO2 dan O2 nah sekarang ini vena kava superior ini darah yang mengalir dari ekstremitas atas dan sebaliknya dari ekstremitas bawah yaitu vena kava inferior nah disini kaya akan yang tadi saya jelaskan vena darah vena kaya akan CO2 nah darah akan mengalir ke atrium atrium kanan atau dextra 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 itu kanan teman-teman nah setelah masuk ke atrium kanan darah akan masuk ke ventricle masuk ke ventricle melalui katup disini ada katup katup ada tiga melalui katup sebelum masuk ke ventricle melalui katup yang dinamakan katup trikus spiralis trikus trikus spiralis trikus spiralis nah masuk ke ventricle ventricle kanan atau dextra dextra nah setelah masuk ke ventricle kanan dextra akan masuk ke paru-paru melalui katup ini teman-teman ini namanya katup arteri pulmonal arteri arteri pulmonalis pulmonal nah darah kan mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dari sini darah mengalir ke paru-paru ke paru-paru kaya akan CO2 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 nah disini kapiler darah anggap kapiler darah kapiler kapiler ini prosesnya terjadi di paru-paru ya teman-teman kapiler nah setelah itu di kapiler darah akan terjadi proses nah disini sudah akaya akan O2 darahnya nah setelah akaya akan O2 akan masuk ke jantung lagi ke atrium kiri melalui katup atrium atrium kiri atau sinistra nah melalui katup ini katup katup vena pulmonalis katup vena pulmonalis nah setelah itu akan masuk ke ventricle kiri melalui katup disini ada katup katup 2 yang dinamakan katup bikus pedalis nah disini gampang mengingat ya teman-teman disini ada trikus pedalis ada 3 katup dan disini ada 2 katup yang dinamakan bikus pedalis atau katup mitral katup bikus pedalis atau katup mitral mitral nah masuk ke darah akan masuk ke ventricle ventricle kiri atau sinistra sinistra nah disini tahap terakhirnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh dipompa ke seluruh tubuh ke seluruh tubuh melalui katup aorta katup aorta aorta katup katup aortanya ini teman-teman katup aorta nah akan dibompa ke seluruh tubuh keseluruh tubuh yaitu meliputi sel-sel organ sel-sel di dalam tubuh itu ada berjuta-juta selnya teman-teman ada bermilyar-milyar sel seluruh seluruh tubuh nah kesimpulannya dari seluruh tubuh ini akan masuk ke venacavus perol lagi dan venacavus perol lagi terus masuk ke atrium kanan dextra terus masuk ke ventricle kanan melalui katup tricuspidalis nah setelah itu masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis di paru-paru disini ada pertukaran CO2 menjadi O2 setelah menjadi O2 darah yang kayak kanan O2 ini akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis melewati vena pulmonalis setelah itu masuk ke ventricle kiri melalui bikuspidalis katup bikuspidalis nah setelah itu ada darah yang dari ventricle kiri ini akan dipompa ke seluruh tubuh ke seluruh tubuh melalui katup aorta nah sampai mekanisme ini sampai kita wafat guys sampai kita sakaratul maut sebab segitu penjelasan dari saya semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati